Intro Halo, kembali lagi dengan Intah di rumah idulaku Kali ini kita akan bahas program pembangunan kota Podomorotenjo Cluster Kana Sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya Yang mungkin berguna bagi sahabat rumah idulaku lover Untuk itu jangan di skip ya videonya Oke yang di depan kita adalah Ruko Kayu Manis Dan untuk Cluster Kenanga dan Kaliandra Nanti ya pada saat sudah signifikan progres pembangunan Intah akan review Untuk sahabat rumah idulaku lover Terima kasih telah menonton! Intro Oke intah informasikan bahwa kita ada acara Mega Launching Di tanggal 28 dan 29 Januari Hari Sabtu dan hari Minggu ya Di Marketing Launch Center Park Nah ada live musik juga hidangan yang menarik pastinya Dan dapatkan juga promo menarik selama acara berlangsung Hanya di Sabtu dan Minggu ya Tanggal 28 dan 29 Januari Di Marketing Launch Center Park Ingat ya Bukan di kota Podomorotenjo Nah hubungin aja Intah Nomor Intah ada di deskripsi di bawah ini Dan bagi sahabat rumah idulaku lover yang baru menonton video ini Ataupun yang sudah datang tapi masih mikir-mikir Atau mencari unit yang favorit ya Mungkin ya Masih ada tersisa di Cluster Magnolia Tipe terbesar di tipe deluxe Yang mempunyai clubhouse sendiri Atau yang mau di tipe premium juga masih tersedia di Cluster Damar Baik itu coupling ataupun rumahnya Terima kasih telah menonton! Dan bagi yang menginginkan ruko juga masih tersedia ya Nggak perlu ragu untuk PA atau tolpon Intah Asalkan jangan PHP ya Oke Intah akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat rumah idulaku lover Sedangkan untuk kerenangan unit dan nama jalan bisa dilihat di keterangannya Dari Sudarwati 8334 Terima sisa atas update-nya Kak Kanaraya 3625 kok belum progress ya Sama-sama Kak Sudarwati Ditunggu ya Kak Dari Rivani Becker 8794 Kak Intah mau tanya Kira-kira ketika seratu lima kunci Householdnya seperti apa ya? Apakah ada peraturan dalam renovasi rumah? Dan kira-kira seratu lima kunci Karena timur 16 kapan ya? Oke di komen Pak Rivani Becker juga sudah banyak yang komentar Memang benar Harus pengetahuan dari developer dalam hal renovasi ya Kak Sedangkan untuk seratu lima kunci untuk kanat timur 16 Kalau dilihat di lapangan yang nomor genapnya sudah hampir finishing Tidak lama lagi sepertinya Kak Terakhir dari Andika Wardani Kusumo 5499 Intah Blok A15 Tenjo City Metropolis Gimana ya update-nya? Kakak silahkan ditonton update-nya Progress Tenjo City Metropolis ya Kak Sudah naik dinding kok Terima kasih telah menonton! Oke kita lanjutkan lagi videonya dari jalan kanat timur 12 Kita menuju jalan kanat timur 15 Yang ada di sebelah kanan kita Nah ini dia jalan kanat timur 15 Baiknya nomor ganjil Ataupun yang nomor genapnya sudah finishing Dari jalan kanat timur 15 ini Kita menuju jalan kanat timur 16 Tapi melalui jalan kanat raya 5 ya Oke yang di depan kita adalah jalan kanat timur 16 Bagian sudah hampir finishing Dari jalan kanat timur 16 ini kita menuju jalan kanat timur 17 Tetap ya melalui jalan kanat raya 5 Dari nomor 67 sampai dengan nomor 78 Sampai belakang ya sampai ujung Nah ini dia jalan kanat raya 5 Nah ini dia jalan kanat timur 17 Nah ini dia jalan kanat timur 17 Yang sebelah kiri nomor ganjilnya Sedangkan yang nomor genapnya ada di sebelah kanan kita Oke kita telusuri terus jalan kanat timur 17 ini sampai ujung Menembus jalan kanat timur 18 Oke ini jalan kanat timur 18 Dari nomor 19 sampai dengan nomor 1 Karena kita dari belakang ya Kita telusuri terus jalan kanat timur 18 ini Sedangkan yang di sebelah kirinya adalah jalan kanat timur 18 Nomor 17 nomor genapnya Minta sorok nomor genapnya ya Dari nomor 8 sampai dengan nomor 2 Karena kita dari belakang Nah ini dia nomor genapnya Sudah hampir berbentuk bangunan Dari kanat timur 18 ini Kita menuju jalan kanat raya 5 Nah ini dia jalan kanat raya 5 Dari nomor 78 sampai dengan nomor 67 Karena kita dari belakang ya Oke kita telusuri terus jalan kanat raya 5 ini Oke kita lanjut lagi videonya Dan sekarang kita berada di jalan kanat utara 9 Nomor 10 sampai dengan nomor 1 ya Kita telusuri terus jalan kanat utara 9 ini Sedangkan yang di sebelah kiri kita adalah Jalan kanat utara 8 Untuk nomor genap dan nomor kanjilnya Sudah berbentuk bangunan Terima kasih telah menonton! Jalan kanat utara 9 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita berada di jalan kanat utara 7 Untuk nomor genap dan genapnya sudah berbentuk bangunan semua Nah kita terusuri terus jalan kanat utara 7 ini Oke yang di depan kita adalah jalan kanat selatan 2 Baik nomor genap ataupun nomor genapnya sudah berbentuk bangunan Bahkan nomor genapnya sudah ambil finishing ya Oke dari jalan kanat selatan 2 ini kita menuju jalan kanat utara 8 Yang ada di sebelah kiri kita Sedangkan yang di sebelah kanat kita adalah jalan kanat selatan 1 Nanti kita sorot Nah ini dia jalan kanat utara 8 Ini juga sama ya Sudah berbentuk bangunan dan sebagian sudah di cat Hampir finishing Dan di sebelah kanat kita adalah jalan kanat selatan 1 Sama jalan kanat selatan 1 pun sudah berbentuk bangunan Tinggal di cat ya Oke kita lanjutkan lagi videonya Oke sekarang kita berada di jalan kanat selatan 3 Baik nomor genap ataupun nomor genapnya sudah berbentuk bangunan Sedangkan nomor genapnya sudah di cat ya Dan hampir finishing Oke kita lanjut lagi videonya menuju jalan kanat berikutnya Kita sorot yang di sebelah kanat kita ya Yang jalan kanat utara 5 Nah ini di jalan kanat utara 5 sudah berbentuk bangunan semua nih Tinggal di cat Baik nomor genapnya Ataupun yang nomor genapnya Terima kasih telah menonton! Nah untuk di jalan kanat utara 2 Itu sebagian sudah naik tinding dan sebagian naik rangka ya Kita menuju jalan kanat utara 1 Melalui jalan kanat raya 3 Nanti jalan kanat raya 3 kita sorot pada saat balik arah ya Nah ini jalan kanat utara 1 Sudah naik kerangka semua Baik yang nomor gajil Ataupun yang nomor genapnya Oke kita lanjut lagi videonya Ini dia yang di sebelah kita adalah jalan kanat raya 3 Kita balik arah Terima kasih telah menonton! Oke ini jalan kanat raya 3 Dari nomor 8 sampai dengan nomor 1 Sedangkan nomor 9 sampai dengan 19 Tadi masih naik rangka ya Dari jalan kanat raya 3 ini Kita menuju jalan kanat raya 2 Yang ada di sebelah kiri kita Nah ini dari nomor 33 sampai dengan nomor 17 Oke kita lanjutkan dari kanat raya 2 ini Kita menuju jalan kanat barat 7 Yang ada di sebelah kanan kita Nah untuk jalan kanat barat 7 ini Sudah berbentuk bangunan nih Baik yang nomor gajil Ataupun yang nomor genapnya Dan dari kanat barat 7 ini Kita menuju jalan kanat berikutnya Yaitu kanat barat 6 Dan melalui jalan kanat raya 2 kembali Oke ini adalah jalan kanat barat 6 Sama ya sudah berbentuk bangunan semua Lagi dikebut nih sama developer Oke dari jalan kanat barat 6 ini Kita menuju jalan kanat berikutnya Yaitu jalan kanat barat 5 Yang ada di sebelah kanan kita Nah sama ya Di jalan kanat barat 5 pun Sudah berbentuk bangunan semua Baik yang nomor ganjil Ataupun yang nomor genapnya Oke dari jalan kanat barat 5 ini Kita menuju jalan kanat barat 3 Dan tetap ya Melalui jalan kanat raya 2 Tapi ini dari nomor 16 Sampai dengan nomor 1 Nah ini dia di sebelah kanan kita Adalah jalan kanat barat 3 Jalan kanat barat 5 Oke bagi sahabat rumah Ida love love party yang mau datang berkunjung Baik itu di weekend Ataupun di weekday Dan ingin didampingi oleh inta Hubungi hari inta Nomor inta ada di deskripsi di bawah ini Dan bagi yang mau datang Di hari Sabtu ataupun Minggu Di mega launching di tanggal 28 dan 29 Januari ini Silahkan hubungi inta ya Nomor inta ada di deskripsi di bawah ini Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya Dari inta di rumah ide aku Oke mungkin sampai disini Video dari inta Sampai jumpa di lokasi Salam Selamat menikmati Terima kasih.